Tantri vokalis band Kotak mendatangi Polsek Karawaci untuk menunggui para pelaku yang mencuri sepeda di rumah orang tuanya. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan 4 pelaku berinisial AD dan AN yang merupakan pelaku pencurian, sedangkan AL dan R merupakan penada hasil pencurian. Pelaku yang diamankan untuk pemetik sendiri ada 2 orang, kemudian yang membantu menjual, kemudian yang menerima hasil sejahatan ada 2 orang. Untuk inisialnya AD itu sebagai pemetik atau yang mengambil sepedanya dan mereka melakukannya tengah malam masuk pekarangan rumah orang juga, jadi keadaan gelap, itu termasuk pencurian dengan pemberatan, kemudian ada yang menjual melalui media sosial, itu berinisial AL, kemudian tadi si AD dibantu oleh AN, kemudian yang menerima hasil kejahatan R. Sebenarnya saya tuh lagi gak ada di rumah ya, ini kan kebetulan yang hilang juga sepedanya bukan sepeda saya, sepeda tersisa, papa saya. Sebenarnya kalau misalkan dimilai dari harga, harfiah mahalnya itu tuh menurut kami adalah sejarahnya. Jadi dari papa merakit sepeda itu tuh bukan sepeda yang langsung beli dari toko, jadi beliau tuh merakit dari nol, setarnya apa namanya, ya pokoknya merakit satu-satu gitu dari dia masih muda, terus dibawa ke anyor, keliling-keliling segala macam, sampai sekarang, beliau kan agak sulit jalan nih, terus pas tenang seluruh segala macam, tapi penelan transportasi ke masjidat itu pakai sepeda itu. Guna mempertanggungjawab perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP serta pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tanggerang memberitakan.